Halo guys, ketemu lagi dengan aku, Heru Susanto Jangan lupa subscribe channelku guys Karena aku akan membahas mengenai hewan peliharaan yang asli tentunya Dan kali ini guys, aku akan membahas mengenai cara mengatur pola makan Jadi cara mengatur pola makan Agar burung, agar parrot kalian itu mudah dilapih guys Karena gini, sebenarnya ini juga sudah aku sampaikan di video yang sebelumnya Cuma kali ini aku akan mengulas khusus tentang ini Karena banyak sekali pertanyaan Masih banyak sekali pertanyaan tentang ini Jadi misalkan ada sulit burung yang masih muda Tapi sulit dikontrol Burung yang sudah melalui proses Melateh, tapi masih suka Kadang-kadang tidak begitu respon Atau ini juga bisa digunakan untuk Kombinasi yang caraku yang di video yang dulu Ini video yang dulu tentang cara menjinakkan burung, parrot yang liar Jadi yang liar Kan kemarin pakai slotip ya Nah, kali ini bisa dikombinasikan dengan melakukan proses pengaturan pola makan Jadi pemberian makan itu seperti apa sih Yang tepat itu ya Yang tepat itu seperti apa Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini kandang Coba bisa dikosong Makanan di luar Ini makanannya Nah, sedangkan ini ada tempat minum Ini tempat minum Tempat minumnya ini cukup besar guys Karena rata-rata kalau kandang sekian Besarnya sekian Aku mesti kasih tempat minum yang seperti ini Tempat minum seperti ini Supaya apa airnya ini banyak dan dia mudah mandi Ya, mudah mandi disini Jadi tanpa kita perlu apa itu kandang-kandang Tanpa kita perlu menyeprok Itu dia akan mandi sendiri Dan air ini harus selalu ada guys Air ada Jadi kalau teman-teman mau menjinakkan burung Itu konsepnya seperti ini Jangan dikasih makan Jangan dikasih makan Terus banyak langsung Jadi yang perlu diperhatikan seperti ini Seperti ini Hanya air minum saja yang di dalam Nah, kalau burung teman-teman itu yang Baru proses penjinakan Ya, masih Masih apa ya Masih liarlah ya Jadi prosesnya tetap Teman-teman untuk mempermudah diselosik Seperti di videoku yang sebelumnya itu Terus kasih makannya Sama prosesnya Sama Cuma bedanya begini guys Teman-teman bisa lihat Kalau burung itu masih liar Kan ini kosong ya Ini kosong Ini kasih yang gini Ini karena pastikan dia Dia hawa takut ya Takut untuk makan biji-bijian di tangan Nah Kalau dia lapar Nah ini Dia tetap di kandang Tapi kalau misalkan dia sudah Sudah mulai tenang Sudah mulai tenang makan di tangan gini Teman-teman bisa mengeluarkan Nah, sedangkan kan bulunya kan sudah diselotip Tidak akan kabur Nah, dalam kondisi seperti ini sudah sangat bagus Peret mau makan di tangan Dari liar itu sangat bagus Nah, setelah itu kalau sudah kenyang Bukan kenyang ya Kalau sudah selesai ini proses makan Ini masukkan saja Masukkan saja burungnya Ini idealnya seperti itu Kalau ini proses menjinakkan ya Masukkan saja Nah, sudah Kalau dirasa tadi Dia berani makan di tangan Sudah banyak ya Sudah banyak Ini tidak perlu lagi Tidak perlu lagi dikasih makan di sini Tempat makannya Ya Kalau teman-teman ada waktu Ya Tidak perlu dilambat Jadi Sedikit tidak apa-apa Masukkan Cuma sehari Sehari Kalau teman-teman banyak waktu Ya Ini kalau teman-teman banyak waktu ya Sehari Itu Usahakan Sering mungkin Dihandle burung itu Dihandle Jadi dikeluarkan lagi Kalau misalnya ada waktu Ya Ada waktu senggang Dikeluarkan lagi burung itu Mirah Burung dikeluarkan lagi Kasih makan di hand feed Kasih makan di tangan Di hand feeding Ya Nah Jadi Di dalam Di dalam ini tetap kosong Tidak ada makanannya Tetapi makanan itu Dia tetap akan Badannya tetap Akan terjaga Karena dia sering kita handle Semakin sering di handle Dan sering hand feed di tangan Itu semakin bagus Jadi satu Dia terbiasa dengan kita Ya Terus dia Sudah Percaya dengan kita Walaupun dia masih liar Prosesnya Terus dia berani makan di tangan Itu sudah sesuatu yang luar biasa Nah Fisiknya akan terjaga Karena apa? Sering tadi Sedikit tetapi sering Kalau teman-teman kasih banyak Kasih banyak Kasih banyak Nah nanti malah Sulit teman-teman Menghandle Ini kalau burung yang Biar Sulit menghandle Jadi kalau burung yang biar Itu settingan kandangnya Tidak ada makanan di sini Tidak ada makanan di kandang Jadi agar burung itu cepat Jinan Tapi jangan terus ini Dijokan langsung Dia kelaparan ya Sehari tidak makan ya Itu kasian guys Jadi jangan seperti itu Sedikit tetapi sering Misalnya sehari Bisa sampai Empat Semakin sering Tidak ada masalah Asalkan itu di tangan Pemberian makannya di tangan Jangan dimasukkan di dalam Nah kalau dia sudah Dia sudah terkendali Pola makan mengaturnya ya Kayak tadi burung yang Burung yang sudah jina Kayak si re ini Mungkin sehari Pagi saja Sore nanti Kasih makannya Tangan Usahakan teman-teman Harus membersihkan kandang Setiap hari Kenapa? Biar dia Setidaknya Dia burung ini juga Merasa nyaman Merasa nyaman Selain merasa nyaman Dia juga Kita kan menjaga kesehatan ya Nah kesehatan burung itu Juga kesehatan Kita Sebagai pemiliknya Ya Nah Kalau kita terbiasa Membersihkan kandang Burung itu akan terbiasa Kita Kita angkat Kandang ini kita angkat Kita ganti ini Jadi Dengan proses Sesuatu yang Sibuk Atau yang berisik Yang sering mengganggu dia Dia kalau Kalau kita lakukan rutin Dia tidak akan Stres malam Dia akan terbiasa Dengan kondisi Dekat dengan manusia Tentunya teman-teman Jangan kasat Jangan kasat Sama burung Dan jangan melakukan Memukul 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 Misalkan Burung gigi Teman-teman Misalkan Apa ya Mau gigi Beruok-beruok Dengan Mungkin justru Malah Malah Tidak akan Kalau burung sudah trauma Nah Peret itu cerdas Walaupun dia liar Dia mampu Mengingat kita Ya Kebiasaan kita Kadang-kadang warna Terus muka kita Suara kita Itu mereka Mampu mereka Jadi Kalau teman-teman Kasih Dia trauma Nanti malah Bahaya Biar dia akan Mau Ini Ini juga Pernah Aku bicara Seperti ini guys Karena aku juga Punya pengalaman Bukan aku sendiri Pengalamannya Bukan aku sendiri Tapi anakku yang kecil Anakku yang kecil Jadi Anakku itu Dulu Waktu dia masih kecil Dia itu suka Mukul-mukul Kandangnya Peret kukus Waktu itu Akhir Dia mukul Kandang Kandang Begitu juga SJ juga SJ juga Lobet juga pernah Jadi Dia kalau Lihat anakku itu Seperti musuh Jadi di dalam saya Jadi akan Bulinya akan Mengembang Terus dia mau Cetok-cetok Masih nganteng-nganteng Di sini Di jerucinya Tapi kalau Saya mati Tidak akan Seperti itu Karena aku terbiasa Memperlakukan dia Dengan Kita berusaha Sebaik mungkin Selembut mungkin Ya Selembut mungkin Dengan peret itu Walaupun Dalam kondisi Lihat Nah itu Cara Memperlakukan Begitu juga Dengan Jadi kalau Kurung teman-teman Masih liar Ini harus Dikosoli Nah kita Betul-betul Atur Supaya dia itu Naksumakannya Semakin menikah Ya ini yang teman-teman Sebut dengan Melaparkan Tetapi tetap Harus terkontrol Jangan sampai Dilaparkan Sampai ini Apa itu Kurus Itu Senyilet Dan Teman-teman harus Hati-hati Khususnya jenis peretnya Jenis peret Teman-teman harus Hati-hati Apabila Karakternya Peret itu Misalkan Fisiknya Tidak begitu kuat Jangan sampai Diloskan Sampai Apa ya Sampai Kelaparan Gitu Hati-hati Betul Fisik itu Tetap Diperhatikan Walaupun Kondisi burung Itu liat Harus diperhatikan Nah tentunya Makanannya Jangan Kalau mungkin Burung kecil Jangan Milet Tetap harus Dikombinasi Minimal Milet Milet putih Milet merah Kena risit Bisa Dikombinasi Biji sawi Ini bisa Mudah Biji sawi Di toko-toko Burung itu Mudah Didapat Terus Bisa Ditambang Misalkan Jua Wood Juga bisa Terus Ini kalau Burung-burung kecil Terus Haver 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 Ini kan Impor Maksudnya Hampir semua Pakanan kan Impor Cuma Kalau haver Ini agak Mahal Dan biasanya Tidak Jarang sekali Toko-toko Pakan burung Itu menyediakan Kecuali Kalau toko burung Yang Besar Pakan burung Yang agak besar Biasanya ada Haver Atau teman-teman Bisa Beli di Online Ya Jadi semakin Bizi-bizian itu Nanti kalau teman-teman Mau yang merek Impor Itu lebih bagus lagi Maksudnya apa Kalau burung itu Lihat guys Otomatis kan Kita akan Betul-betul Mengakukan Pola diet Yang ketat Agar Apa ya Burung itu Mudah diendal Memang Tidak bisa Dipungkiri Apabila burung itu Napsu makanya Tinggi Karena Pengaturan Dia tadi Atau bisa jadi Dia lapar Itu akan Semakin mudah Tetapi ya teman-teman Sekali lagi Jangan Sembarangan Jangan sembarangan Nanti kasihan Kalau dia kurus Kalau kurus Kalau sudah kurus Kadang-kadang Ada beberapa Kondisi Itu sulit Untuk dikembalikan Tapi ada juga Yang mudah Burung itu mudah Dengan cara Dipus Pakan yang bagus Saranku Waktu proses Training Sebenarnya Tidak harus Burung yang liar Walaupun Burung itu Misalkan Harganya murah Penet itu Harganya murah Jangan sampai Teman-teman itu Sembarangan Kasih makan Apalagi dalam Proses training Karena proses training Itu Ya kayak gini Kita Mengatur Pola makan Untuk itu Teman-teman Harus juga Memperhatikan Kualitasnya Teman-teman bisa Lihatlah Ini contoh minimal Ini belum aku Nanti sebenarnya Ada Pelet-pelet buah Kalau di sublet Misalkan Ada fruit blend Belum lagi Nanti buah-buah Biji-biji Teman-teman bisa Lihat Kalau tadi Ada heifer Disini ada heifer Ini heifer Ini heifer Yang masih ada kulitnya Ada dua Yang terjual Heifer yang Masih ada kulitnya Sama yang sudah Kupasan Itu terserahlah Teman-teman Gunakan yang mana Nah Itu manfaatnya Kita memberikan Pakan yang Bagus Pakan yang bagus Jadi kalau Burungnya Teman-teman Mau agar Burung itu Cepat nurut Harus tepat juga Cara Mengatur Pola makan Ya Ini kayak gini Ini kondisinya Kosong Ini di luar Kalau burung Kalau burungnya Sudah jina Seperti yang ini Ini kan sire Karena dia Sudah jina Kalau dia Sudah jina Jadi Makannya Makannya ini Sehari Dua kali Jadi bisa Di pagi hari Jadi teman-teman Bisa ngatur Di pagi hari Dia sekali makan Selesai Sama sore Sore hari Jadi sekali makan Juga selesai Sekali makan Selesai Jadi Intinya Jangan sampai Ini buahnya Bertahan Bertahan di dalam kandang Sehari untuk Penuh Untuk apa ya Maksudnya Sehari itu Pokoknya Atau Seberi hari-hari Pokoknya itu Kalau dilihat Kayak burung-burung Biasanya kan Burung-burung kicau Itu kan Kita memberikannya Atau mungkin Burung-burung ternak Untuk kandang ternak Itu kan banyak Pokoknya Di dalam situ Dia makan Besok masih ada lagi Atau Hanya ditambah Jangan seperti itu Antara pola makannya Pokoknya Sekali kita berikan makan Dia harus selesai Maksudnya Dalam hitungan Pokoknya dalam Hitungan dia Makan lah Sekali makan Kalau pagi Dia harus selesai Sehingga Kos siang Itu dia sudah Makan ini Anggap saja Sudah habis lah Sehingga nanti Sore dia makan Jadi sedikit saja Tetapi sore nanti Akan dia makan Ini kalau settingan Burung yang Sudah jina Nah Sebelum kasih makan Sebelum ini Dimaksudkan Yang pasti Teman-teman tetap Harus menghindernya Walaupun sebentar Walaupun sebentar Sebentar ya Sebentar saja Nggak apa-apa Ini kasih makan Jadi tetap Berikan waktu Mungkin 5 menit saja Nggak apa-apa Untuk menghendal dia Atau kalau memang itu Burungnya Proses Prosesnya Misalkan Lapianya Sedang Rahat bumerang Atau Atau Fly to me Itu ya Kasih saja jarak Kasih saja jarak Terus dia nanti Datang ke sini Terus dikasih Makan Dikasih makam Seperti Nah Jadi seperti itu Guys Ya Terus kalau misalkan Kebetulan dia Bumerang Nah gini ya Usahakan Dia Apa ya Waktu stepnya Memang jadwalnya Teman-teman Bumerang Kasih saja Bumerang Seperti ini Nanti setelah Ini kasih saja Nah Kalau sudah selesai Kalau sudah selesai Kita masukkan Terus teman-teman Misalkan mau berangkat kerja Masukkan Terus Makan ini Makan ini Ini dimasukkan Sudah Sudah Ya sudah Selesai Ya Nanti kalau pulang kerja Lakukan seperti lagi Kosong Atau bisa jadi sore Pukul 5 Pulang kerja Misalkan Jangan lupa Sampai jam 5 Kasih porok Waktunya makan Kasih makan Lakukan itu juga Kalau memang Malam Gimana kalau pulang yang malam Tidak ada masalah Tidak ada masalah Kalau Kalau malam Kebetulan Ada waktunya Untuk makan kedua Itu teman-teman Malam Ya sudah Tidak apa-apa Tidak apa-apa Habis Misalkan Tidak harus sekian Tidak harus sekian Misalkan Dikurangi Ini terlalu banyak Dikurangi sekian Kalau ini memang Terlalu banyak Sebenarnya Dikurangi sekian Terus baru ditambah Pokoknya yang Tahu seberapa banyak Itu takarannya Ya teman-teman sendiri Makanya perlu Adanya Penghamatan lah ya Perlu ada teman-teman Harus mengamati Jadi pola makannya Dia itu Dalam sekali makan Itu misalkan Durasinya Dua jam Tiga jam Itu habis Tidak seberapa Ini kalau Kalau burung Yang kayak gini Yang sudah kayak gini Caranya seperti itu Kandang ini Tetap harus kosong Ya Harus kosong Terus alih minum Dan Nanti hanya masuk Ketika memang Janwalnya dia makan Semua burung Kurata-rata Seperti itu Dan ini juga Sebenarnya untuk Menjaga Kesehatan dia juga Agar Makanan itu Kalau makanan Ditaruh makan Banyak Wah kacau Ya kacau Nggak ditakar Itu kacau Nanti malah Dia bisa jadi obesitas Apalagi Biji-bijian ini Kalau ini jumlahnya Terlalu banyak Misalkan di tempat Yang gak besar Terus jumlahnya Banyak disitu Terus Itu bisa jadi Ada kutu disitu Ada kutu Terus Kadang-kadang Kalau dia lembab Disini mandi Terkena percikan Itu jahat Itu sangat bahaya Sekali Yang paling Bagus Dia harus Dia harus Sekali makan Selesai Nanti dikasih lagi Jadi inilah Cara mengatur Pola makan Burung yang Proses penjinaan Cara mengatur Pola makan Burung yang Sudah telatih Kayak si Ray Itu ya Seperti itu Intinya seperti itu Kecuali kalau burung Yang proses penjinaan Tapi Teman-teman bisa Melakukan Jangan dikasih makan Jadi makannya Dan ini risikonya Teman-teman Kalau Mau menjidakkan Ya teman-teman Risikonya apa Harus meluangkan Waktu Meluangkan Waktu Kalau kerja Tidak ada masalah Pagi sebelum kerja Di handle Sore Di handle Tapi itu Pastikan burung ini Sudah tercukupi Dia makan Di pagi Di pagi Nanti malam tercukupi Jadi jangan dikasih lagi Sudah Ini ketat Untuk di burung yang Burung yang Dalam proses penjinaan Burung yang kondisinya Seperti itu Kalau tok Om tapi aku gak tegai Gak apa-apa Itu dikurangi Dikurangi lebih sedikit lagi Masukkan Itu kalau burung yang Proses Dari Liar Untuk dijinakkan Ya Djinakkan Tapi ingat Pakan kalian Pastikan juga berkualitas Jangan pakan yang ngawur Jangan pakan Salah-salah Satu biji saja Amu ya om Kasih Milet saja Milet putih saja Janganlah Seperti itu Karena setiap biji-bijian itu Kandungannya berbeda-beda Dan semakin banyak Biji-bijian yang dimik Dengan porsi yang tepat Semakin dia melengkapi Kandungan nutrisinya itu melengkapi Ya Tonton seperti itu Cara mengaturnya Juga kalau ada teman-teman yang burungnya Yang sulit diambil Ya seperti itu Jadi tingkatkan Naksu makannya Atau meningkatkan Rasa lapar itu Dengan Teknik yang tepat Dengan pengaturan Pola makan yang tepat Jangan ngawur Karena kasian burung itu juga Ya Intinya seperti itu guys Dan jika ada pertanyaan Silahkan di komen Ya di komen Insya Allah Kalau aku ada waktu Ya Dan kebetulan aku bisa menjawab Pertanyaan kalian Tidak sulit Pasti akan aku bales Ya tentunya teman-teman Harus bersabar Oke guys Seperti itu dulu Ya Seperti itu dulu Jangan lupa subscribe Channelku Tekan Tombol lonceng itu Gambar lonceng gitu Biar kalian dapat Tau lah Kalau aku update Video terbaru Kalau memang ini Kalian merasa ini Bermanfaat Silahkan tekan tombol like Jangan lupa Dan silahkan berbagi Silahkan di share Oke sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kepada teman-teman Luar biasa Teman-teman yang mengikuti aku Aku sangat berterima kasih kepada kalian Salam Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati